Intro Selamat datang di acara Coffee Morning Bersama Tommy, Bia Cukai Pasar Baru Kalau berangga Coffee Morning, bincang pagi bersama Bia Cukai Pasar Baru Bia Cukai Pasar Baru, Bia Cukai Pasar Baru Yang pertama, saya sampaikan selamat datang kepada Bapak-Ibu sekalian Tempatan yang baik ini, monggo kita manfaatkan dengan baik-baiknya Yang ini disampaikan nanti monggo silahkan Smart Service yang saat ini diproses di kantor Soekarno-Hatta, Clearsha Akan diproses di Pasar Baru ini Jadi kiriman Bapak-Ibu seluruhnya impor melalui pos yang masuk ke Soekarno-Hatta Hanya berurusan dengan Bia Cukai di Pasar Baru ini Beran 1 September Dengan express by service kemungkinan yang makin besar Maka tidak ada alasan untuk kami tidak mengantar Bia Cukai maupun PT.Pos Indonesia juga memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya Dan juga transparan seperti itu Masukkan misalnya CA123456789DE dari Jerman Misalnya terus masukin security code-nya Tracking ya Bapak-Ibu, hati-hati sekali lagi terlalu menikluan Waspada record tracking-nya dan di cek lagi di websitenya Apakah benar atau enggak, barengin ada atau tidak Saya dengan kesuatu yang menghasilkan dari CV dari Mama Diri, Mugor Untuk kedatangan barang Terus misalkan kita diminta dokumennya Seperti NDB, kalau bukan NDB, RTPWP Untuk prosesnya, normal sisi maksa Lalu antara ini enggak ada rasa Yang kiriman barang kan katanya dikirimkan langsung oleh PT.Pos Indonesia Yang kita dapat itu pemberitahuannya biasanya surat berbentuk surat Seperti itu Kiriman untuk tujuan buku itu Jangan lupa untuk tujuan buku itu DPS ini DPS Pasar Bapak-Ibu Kemudian langsung kita setelah release Kita pilihkan ke Google Ambilnya masih di Google Kemudian ke pasar baru Dan surprise-nya di 2018 kemarin adalah mungkin agak berbeda dengan saya 2013 Kalau 2018 sudah pakai PIB sendiri ya Pak ya Jadi saya itu agak bengong-ngong Masa sih sekarang antar pos punya PIB sendiri gitu Kita bisa di email gitu Pak Bila ada pengiriman pos mungkin dari pos Indonesia bisa meregister Nama-nama email address si company-company yang mungkin pengirimannya lewat kandor pos Terhadap barang kiriman yang nilainya ada lebih 1.500 Jadi ada dua kali proses disitu Pertama yang masuk duluan ke CN Setelah dipecah ketahuan dia 1.500 Berganda PPH dulu ini sangat tentu Dan seperti yang disampaikan Bapak Okunawi tadi Supaya prosesnya tidak menjadi panjang ketika MPP yang lupa dicantumkan Biasanya kami itu beli dari distributor-distributor di Jakarta Nah tapi kan kadang-kadang ada permintaan beberapa mainan yang istilahnya dibuangin barang rare Saya dan teman-teman secara lainnya nanti untuk informasi tambahannya juga Kalau misalkan ingin membeli berapa barang dari wakil terima kasih Pastikan bahwa nanti data yang kita berikan itu adalah data yang sebenarnya Terutama terkait dengan harga atau belinya dari para barang tersebut Karena ini akan sangat penting memang dalam proses penutapan nilai PPH-nya Kemudian juga pastikan bahwa barang tersebut bukan merupakan barang larangan Karena memang tidak semua barang itu bisa diimpor Kalau pada distribusi medjugai sepanjang Bapak Ibu sekalian membayar dia masuk Barang apapun bisa masuk tidak bisa diimpor Tapi memang ada titipan dari beberapa lembaga atau kementerian Bahwa barang-barang tertentu itu tidak bisa bebas diimpor Nah ini termasuk dalam kategori barang larangan ataupun pembatasan Tidak bisa di-tracking Yaitu jenis barang keungkusan ataupun surat ya Itu tidak bisa di-tracking Pastikan nanti mungkin barang itu termasuk yang di-paksel Di-paksel ya, pempaket ya Nah itu barangnya Setelah masuk ke dalam sistem medjugai mulailah sentuhan Atau beralih tanggung jawab prosesnya itu Biasukan Juga untuk memberikan informasi terkait nilai barang, jenis barang Dan pastikan barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan Biasukan elektronik, headphone Itu termasuk yang dibatasi di barang kiri makai Itu elektronik 2 piece 2 unit Kalau bukan baru itu ada sebetulnya tersendiri Hanya yang selama ini mendapat iji tipot warang-barang baru itu ada barang modal Baru udah ketemu sama Bapak Bapak Rizal pertama kali Terus Bapak Rizal menyampaikan untuk disini saja kerjainya Itu bisa cuma sehari asal hubungannya keluar Itu sih saya sangat-sangat Terima kasih banget untuk BJP Pasar Baru Kebetulan sejak tahun 2000an ya Kita udah kerjasama di BJP Pasar Baru Yang lalu masih kantornya kecil Sampai saat ini kita Alhamdulillah Saya juga sudah beberapa kali pergantian Kepala Kantor Importasi sendiri di Pasar Baru Alhamdulillah cukup lancar Dan dibantu sama tim-tim di BJK Yang cukup baik Paksanaannya sendiri itu cukup cepat ya Misalnya hari ini saya kasih invoice Dalam hitungan kurang dari satu jam Juga sempat terlebih Ini cukup banyak Dalam satu bulu itu bisa Tiga atau sampai enam kali pengiriman dari Amerika Cepat sama kadang-kadang ada dari Jerman juga Membenah diri dan melakukan pelayanan sebaik mungkin Dari terciptanya trust and collaboration Antara BJP Pasar Baru, PT Post Indonesia, dan BJP Pasar Baru Semangka merah, manis rasanya Mohon maaf atas salah-salah kata Semoga kita dapat berjumpa di waktu yang lalu Terima kasih atas kehadirannya Sampai bertemu di Coffee Morning selanjutnya Terima kasih Terima kasih